Buat generasi milenial di Indonesia, kebanyakan mungkin lebih mengenal MV Agusta lewat motor-motor eksotis yang harganya bikin ginjal bergoyang. Atau buat yang gak bisa lepas dari hingar-bingar sosial media, kalian mungkin lebih kenal brand Italia ini lewat postingan Badukun yang pamer koleksi MV kesayangannya. Padahal aslinya, MV Agusta itu sampai saat ini masih memegang rekor sebagai brand Eropa tersukses di balapan Grand Prix. Bareng rider legendaris yang bahkan belum bisa dikalahkan oleh Valentino Rossi dan Mark Marquez sekalipun. Yes, ini adalah history lesson tentang pabrikan Italia yang legendaris MV Agusta. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kita main tebak-tebakan dulu. Ngomongin balapan Grand Prix, sampai video ini dibuat, Ducati itu sudah mengoleksi 49 kali juara seri, plus satu titel juara dunia yang dipersembahkan oleh MotoGP legend Cassie Stoner. Nah sekarang coba tebak, berapa banyak raihan juara seri punya MV Agusta? 60? Jauh. 100? Masih kurang. Faktanya MV Agusta ini telah mengoleksi sebanyak 139 kali juara seri, membuat pabrikan yang bermarkas di kota Faresse ini cuma kalah oleh Honda dan Yamaha dalam hal koleksi juara seri. Tapi jangan kagum dulu, karena saya belum menyebutkan jumlah titel juara dunia MV Agusta. Emang berapa kali, Kang? Yes, 37 titel juara dunia Constructor dan 38 gelar juara dunia Raiders. Sehingga kalau di total jumlahnya jadi 65 titel World Champion di seluruh kelas balapan Grand Prix. Tapi kenapa sekarang kita sama sekali nggak pernah ngeliat MV Agusta di balapan MotoGP? Bahkan proyek mereka di Moto2 sekalipun kesannya meh. Nah, itu karena MV Agusta memenangkan 139 race dari tahun 1952 sampai catatan kemenangan terakhir oleh Giacomo Agustini di tahun 1976. Artinya, MV Agusta itu mendominasi total balapan paling presisius di dunia saat itu, GP500 selama 2 dekade lebih. So, bagaimana cara MV Agusta mendominasi balap GP500 dari era 60-70an? Dan yang lebih pentingnya lagi, bagaimana cara mereka konsisten menjadi tim yang paling ditakuti sampai 20 tahun berturut-turut? Nah, kita harus cari tahu dulu bagaimana sejarah pabrikan yang satu ini. Asal-usul MV Agusta sendiri bisa kita lecak dari kota Casinacosta di Provinsi Faresse, bagian utara Italia sejak tahun 1923. Di kota ini, Count Giovanni Agusta mendirikan pabrik pesawat terbang bernama Agusta bersama kedua putranya, Domenico dan Vicenzo. Tapi sayang, Giovanni wafat pada tahun 1927. Sehingga Domenico Agusta sebagai kakak tertua mengambil alih perusahaan milik ayahnya tersebut, bareng sang adik Vicenzo Agusta. By the way, kenapa sih Kang pabrikan motor kayak MV Kawasaki itu justru awalnya bikin pesawat terbang? Well, jawabannya simple, karena demand industri pesawat waktu itu memang lagi gokil-gokilnya. Kemudian thanks untuk peristiwa Perang Dunia Kedua, biasanya industri pesawat itu lebih diutamakan dibanding mobil atau motor, bahkan kadang diwajibkan oleh pemerintah. Sampai akhirnya berakhir saat mania kotoriter botak useless gak berguna bernama Benito Mussolini, gaya-gayaan aliansi dengan Hitler untuk menguasa Eropa. Kemudian jadi yang pertama kali dikalahkan. Bukan dikalahkan oleh skutu, tapi oleh rakyatnya sendiri. Pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Italia hancur minah. Ditambah lagi dengan ditanda tanganinya perjanjian perdamaian Paris pada tahun 1947, industri penerbangan Italia dilarang untuk memproduksi pesawat. Alhasil, Domenico Agusta bersama pabrik peninggalan ayahnya jadi salah satu pihak yang terkena dampak paling hebat dari situasi yang gak menguntungkan ini. Gak kepengen pegawainya kehilangan pekerjaan, Domenico kemudian mengubah lain produksi pesawat ke produksi sepeda motor berkapasitas kecil yang harganya murah. Keputusan ini juga didasari daya beli mayoritas rakyat Italia yang saat itu emang rendah gara-gara krisis ekonomi. Dari sinilah nama MV Agusta lahir, dan produk pertama mereka adalah Vespa. Ya, saya gak bohong. MV menamai motor produksi pertamanya pakai nama Vespa, Vespa 98 tepatnya. Tapi setelah tahu Piagio sudah mematankan nama tersebut, yaudah, akhirnya motor ini dinamai MV Agusta 98 doang. Kemudian seperti kultur yang sudah mendarah daging di Italia, Domenico Agusta beserta anak buahnya juga senang banget balapan. Apalagi di Italia waktu itu, pamor brand bakal langsung auto melesat kalau menang race. Sesuatu yang dicari-cari oleh brand baru kayak MV Agusta. Saking senangnya balapan, mereka ini sudah membuat prototipe motor balap pertama pada tahun 1948, atau cuma 3 tahun sejak pabriknya dibikin. Saat itu, MV Agusta membuat prototipe motor balap 125cc 2 tak untuk mengikuti kejuaraan lokal Italian Grand Prix. Franco Bertoni yang jadi jokinya secara spektakuler mampu merubah prediksi dan memenangkan balapan tersebut. Kemenangan pertama yang gak cuma bersejarah, tapi juga bakal merubah ambisi brand yang satu ini, dari level lokal ke level internasional. MV Agusta secara resmi memasuki level kejualan balap motor sejagat Grand Prix pada musim 1950, mengandalkan motor balap 125cc double cam, serta 500cc 4 silinder hasil karya mekanik yang dibajak dari Gilera, Pietro Remor, dan Arturo Magni. Hasil karya yang saya maksud di sini adalah mengkopi spesifikasi motor Gilera 504C, kemudian diproduksi ulang di Casina Costa. Sayang, meskipun motor 125cc-nya mampu unjuk gigi, tapi di kelas premier GP500, MV Agusta masih kalah kelas dari pabrikan Inggris dan compatriotus sama Italia lain, Gilera. Kalah terus-terusan, Domenico Agusta gak berdiam diri. Bermodal hasil positif di kelas GP125, yang membuat penjualan MV Agusta melesat, Domenico kemudian membuat proyek ambisius dengan membajak Leslie Graham, rider yang pertama kali mencatat gelar juara dunia di tahun 1949. Setelah semusim melakukan riset dan pengembangan teknologi, MV Agusta dan Leslie Graham kembali ke balapan kelas premier di musim 1952. Hanya satu kali mencatat podium di IOMTT dan tiga kali gagal finish dari enam kali race, peluang MV Agusta bisa menjuarai race selanjutnya sangat tipis. Kecuali, saat MV Agusta dan Leslie Graham melakukan keajaiban, memenangkan race di GP Monza sekaligus fastest lap di sirkuit powertrack tersebut. Publik Italia pun bergemuruh, setelah Motoguzzi dan Gilera, kini pabrikan asal Varese yang gantian menjadi idola tifosi. Dan surprise, cuma berserang tiga minggu kemudian, Leslie Graham kembali menjadi jawara di GP Spanyol, yang sekaligus membuat semangat para kru tim MV Agusta berkobar untuk merebut titel juara dunia pertama di kelas premier. Ironisnya, pada race pembuka di musim 1953, MV Agusta justru mendapat pil pahit. Meskipun berhasil mengupgrade mesin Bialbero Corsa, namun Leslie Graham mengalami insiden fatal yang sekaligus beranggut nyawa pebalap Inggris tersebut. Mengetahui kabar tersebut, tim MV Agusta pulang ke Casina Costa, dan memutuskan mundur dari musim 1953 sebagai tanda penghormatan untuk jasa Leslie Graham. Kembali gagal menjadi juara dunia GP500 pada musim 54 dan 55, harapan MV Agusta terbuka lebar di tahun 1956, mengandalkan balap muda bertalenta asal Inggris, John Sertis, MV Agusta juga diuntungkan dengan pelarakan race untuk juara bertahan, Geoff Duke, yang superior menunggangi motor gilera. John Sertis memenangkan 3 race awal di IOMTT, Asen, dan Spa. Pada musim tersebut, balapan GP cuma dilobakan selama 6 seri doang, karena gejolak ekonomi resesi Eisenhower. So, catatan 3 kali kemenangan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan rider yang dipanggil Big John ini menjadi juara dunia bersama MV Agusta. Setelah 8 tahun penantian panjang, kerja keras Domenico Agusta dan tim di Casina Costa akhirnya berbuah manis. MV Agusta kini masuk menjadi salah satu list elit pabrikan, yang berhasil menjadi juara Grand Prix di kelas premier. Sayangnya, dampak krisis ekonomi makin terasa efeknya ke Italia, yang membuat banyak motor mangkrak di dealer karena nggak laku. Ini membuat gilera, MV Agusta, dan Moto Guzzi kesulitan dari finansial. Gilera dan Moto Guzzi jadi tim pertama yang memutuskan keluar dari balapan Grand Prix pada musim 1958. Domenico Agusta sempat terpikir untuk mengikuti jejak kedua kompatriotitalianya tersebut, tapi akhirnya memutuskan bertahan di detik-detik terakhir. Keputusan ini mutlak jadi kunci awal dominasi MV Agusta di kejuaraan balap GP. Gimana nggak, musim 1958-60, John Sertis dan MV Agusta menguasai GP500 dengan total 18 kali juara seri, plus 3 titel juara dunia GP500 secara berturut-turut. Pada momen ini, perkembangan motor MV Agusta sudah jauh di atas level para kompetitor. Memasuki dekada berikutnya, MV Agusta menjadi benchmark pengembangan motor di seluruh kelas Grand Prix. Masuk ke era 60-an, John Sertis meninggalkan dunia balap roda 2 dan mencari peruntungan di balap Formula One. Kekosongan ini diisi oleh rider sesama Inggris, Gary Hawking yang sebelumnya berlomba di kelas GP250 dan GP350. Tapi karena Domenico Agusta lebih memfavoritkan Mike Hellwood yang bergabung di pertengahan musim, Hawking hanya mendapat jatah di tim satelit MV Agusta. Kedua rider MV Agusta ini pun berduel sengit di dua seri terakhir, menciptakan aura persaingan internal antara tim Vakorio dan tim satelit. Hawking menjuarai musim 1961, unggul tipis dari Hellwood yang berada di posisi kedua. Di musim berikutnya, kiri Hawking memutuskan pensiun dari balapan GP karena trauma kehilangan teman dekatnya, Tom Phillips yang meninggal akibat insiden di track EOMTT. Posisi yang ditinggalkan Hawking membuat Mike Hellwood mendominasi kelas GP500 selama beberapa musim ke depan. Ditambah dengan MV Agusta Bialbero Corsa yang belum punya lawan sepadan, rider berjolok Mike the Bike tersebut keluar sebagai juara dunia selama 4 musim beruntun. Yes, bahkan Honda yang mampu menguasai kelas GP250 sekalipun, gak mampu berbicara banyak di kelas GP500. Prestasi amazing Mike Hellwood inilah yang kemuliaan Omicu Soichiro Honda mengontraknya secara penuh pada musim 1966. Kehilangan rider terbaik? No problemo. Meski Domenico Agusta sempat geram dengan keputusan Hellwood, owner MV Agusta tersebut masih punya senjata andalan lain yang bahkan lebih punya nilai jual ke pasar Italia. Mau tau namanya? Yes, the one and only, Giacomo Agustini. Giacomo sendiri bukan orang baru buat MV Agusta. Rider muda tersebut direkrut langsung oleh Domenico Agusta dari Moto Morini sebagai rekan setim Mike Hellwood di GP500 dan sebagai rider utama di kelas GP350. Di musim perdananya menjadi rider utama MV di kelas premier, Giacomo harus melawan kompetitor berat seperti Jim Redman dan mantan rekan setimnya Mike Hellwood yang menunggangi Honda RC181. Musim ini jadi yang paling kompetitif di GP500 era 60-an. Jim Redman, Hellwood, dan Agustini berbagi kemenangan dari total 9 race yang digelar. Akan tetapi, Giacomo Agustini tetap menjadi yang terbaik. Karena meskipun cuma mencetak 3 kali kemanangan, Agustini ini tetap berhasil menaiki podium di 5 seri lainnya, membuat musim tersebut menjadi gelar juara GP500 pertama bagi Agustini. Musim selanjutnya juga menjadi salah satu yang paling bersejarah di kejuaraan balap GP500. Dua rider terbaik di dunia, mengendarai dua motor 500 cc terkencang sejagat, di backup dua tim faktori paling powerful di kejuaraan balap GP bersaing untuk satu titel juara dunia. Sampai seri terakhir, Mike Hellwood dan Giacomo Agustini sama-sama mengoleksi 5 kali juara seri dan sama-sama mengoleksi 46 poin di kelas semen akhir. Pihak FIM memutuskan Giacomo Agustini keluar sebagai juara dunia GP500 musim 67 karena faktor podium yang lebih banyak. Ini menjadi musim terakhir battle Giacomo Agustini dan Mike Hellwood karena di musim berikutnya, Honda memutuskan mundur dari balapan Grand Prix. Lantaran faktor internal Honda, Hellwood memutuskan memilih untuk berkarir di balap roda 4 meninggalkan Giacomo Agustini sendirian di kelas GP500 tanpa lawan sepadan baik secara skill ataupun backup pabrikan. Posisi ini membuat Giacomo Agustini dengan mudah menjuarai 5 musim GP500 selanjutnya barang MV Agusta. Sampai artikel ini dibikin, gak ada satupun rider yang mampu juara dunia kelas premier selama 7 kali berturut-turut. Bahkan rider alian sekelas Valentino Rossi atau Mark Marquez sekalipun pencapaiannya masih jauh dari rekor Opa Agustini yang satu ini. Di tengah sukacita kru Casinacosta menguasai balapan di era 70-an, kabar duka justru datang menghampiri MV Agusta. Domenico Agusta, sang owner yang dijuluki Bug Enzo Ferrari versi roda 2, tutup usia di tahun 1971 akibat serangan jantung. Untuk meneruskan semangat Domenico, kru di Casinacosta tetap mengikuti kejuaraan balap Grand Prix, di mana Giacomo Agustini kembali menjadi juara dunia musim 1971 dan 1972. Tapi di musim berikutnya, mereka menemui problem baru. Berkat evolusi motor balap 2 tak Yamaha dan Suzuki yang luar biasa masif di akhir era 60-an, memasuki musim 73, kerja keras pabrikan Jepang tersebut mulai membuahkan hasil. Bukan cuma lebih powerful dari mesin 4 tak, motor balap 500cc 2 tak juga secara perlahan mampu mengatasi masalah reliability yang membuat rider mampu tampil lebih konsisten. Yamaha jadi garda terdepan di awal musim 73. Kombinasi TZ500 dan rider asal Finlandia, Jerno Saarinen mampu membungkam MV Agusta dengan menjuarai 2 seri pembuka di musim tersebut. Sayangnya, Saarinen justru mengalami insiden fatal di res keempat GP Monza. Di tengah kondisi caos tersebut, Phil Reed yang kembali memperkuat MV Agusta enggan menyandang status sebagai rider kedua. Pebalap Inggris tersebut kemudian battle hidup mati untuk mengalahkan Giacomo Agustini, yang mulai berpikir untuk hengkang dari MV Agusta pasca kehilangan sahabatnya Domenico Agusta. Efeknya, Phil Reed memenangkan GP500 musim 73. Yamaha dengan jitu membaca kondisi tersebut, kemudian menawarkan kontrak pada Giacomo Agustini sebagai rider utama di pabrikan Garputala. MV Agusta di sisi lain juga tetap diunggulkan, karena effort brilian yang dilakukan oleh Phil Reed. Di musim 74, Phil Reed kembali keluar sebagai juara dunia GP500, sekaligus menjadi yang terakhir bagi MV Agusta di kelas premier. Musim berikutnya, kombinasi Giacomo Agustini dan Yamaha YZR500 generasi terbaru tak mampu disaingi oleh MV Agusta. Semakin memperburuk keadaan, Suzuki juga tampil semakin brilian bersama motor terbarunya RG500. Ditambah dengan kondisi penjualan motor yang semakin memburuk di pasar Italia, serta nggak punya leader visioner kayak Domenico Agusta, kru di Casinacosta pun mulai kehilangan passion di dunia balap. Beruntung, kehadiran Giacomo Agustini yang pulang ke Italia, kemudian kembali join bareng MV Agusta, mampu kembali mengobarkan semangat kru di Casinacosta. Bukan cuma balik ke MV, Giacomo Agustini juga membawa sponsor pribadinya, Malboro, raktasa industri tembakau yang mengalirkan dana segar ke tim yang sudah berada di ujung tanduk. Sayangnya nasib berkata lain, Berkat diterapannya regulasi batas decibel suara, motor MV Agusta Biel Birocorsa yang ditunggangi Agustini nggak mampu menembus regulasi tersebut tanpa reduksi power yang signifikan, ditambah dengan makin digdayanya mesin dua tak, Giacomo Agustini akhirnya memilih berpaling ke Suzuki, meninggalkan MV Agusta yang kemudian secara resmi mengundurkan diri dari kejualan balap Grand Prix. Giacomo Agustini memberikan penghormatan terhadap tim yang membesarkan namanya tersebut, dengan menjuari GP Jerman saat kembali ke MV Agusta di dua res terakhir musim 76. Ini menjadi kemenangan terakhir MV Agusta di kejuaraan balap sejaga tersebut, yang sekaligus juga menandai berakhirnya rekor 270 kali juara seri di seluruh kelas, 139 juara seri di kelas premier, 38 kali juara dunia rider, dan 37 kali juara dunia konstruktor selama mengikuti kejuaraan balap Grand Prix. Terima kasih telah menonton!